Nggak, dari dulu dia suka, dia dari dulu suka gitu. Jadi dia taunya kan kita kan sukanya nyewa, nyewa sebut ya. Adalah ya, kalau kayak gitu kita sewa, kalau udah penyanyi besar kita juga sewa, nggak sih Ayo. Jadi dia karena dia nggak tau, enggak sebenarnya orang bisa juga, kamar di rumahnya sendiri, dia recording sendiri, ini sendiri. Oh gitu, kapan-kapan Ayo siapa tau bisa punya itu, mudah-mudahan gitu. Akhirnya diwujudkan ya? Ucapan itu nggak pernah dia ucap-ucap, kayak, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, di ucap terus kan biasanya. Kalau dia tuh cuma dia ucap sekali doang, tapi saya langsung ingat. Diam-diam, kau boleh mempersiapkannya, seperti apa sih, Kak? Ya, saya mengajarkan anak. Sebenarnya kan kalau kita mau ya, sekarang kita ngomong, minggu depan juga bisa terwujud istilahnya. Untuk ngebangun kayak gitulah. Tapi kan saya kepengen anak saya pun menikmati prosesnya ya. Dia menikmati, apa, nggak semudah itu dia bisa mendapatkan gitu. Jadi ya, pelan-pelan ya, momennya pas, baru seks. Jadi makanya, kebangunnya, bentuknya, semuanya itu ya pelan-pelan aja. Itu pencetusnya apa karena Onyo yang semangat untuk jadi musik director waktu itu? Atau dia seperti itu? Nggak, dari dulu dia suka. Dia dari dulu suka gitu. Jadi dia taunya kan, kita kan sukanya nyewa, nyewa, sebut ya. Adalah ya, kalau kayak gitu, kita sewa. Kalau udah punya nyewisnya, kita juga sewa nggak sih, ayah. Jadi dia karena dia nggak tahu nggak. Sebenarnya orang biasa juga, rekaman di rumahnya sendiri. Dia recording sendiri, ini sendiri. Akhirnya diwujudkan ya. Cuman ucapan itu nggak pernah dia ucap-ucap. Kayak, mau ini demo, ini demo, ini di ucap terus kan biasanya. Kalau dia tuh cuma dia ucap sekali doang, tapi saya langsung ingat. Dan menurut saya harus didukung karena ini adalah sesuatu yang dia kuasai. Akan salah ketika kita mewujudkan sesuatu yang dia tidak kuasai, tapi kita paksakan. Jadi karena ini dikuasai, ya jadi perlahan. Pemilihan alat dan yang lainnya juga semuanya kita kasih yang bagus. Yang terbaik ya, kok? Ya, bisa awet 5-10 tahun ke depan. Alatnya masih belum jadulah gitu. Tinggal dia bisa ngopratenya. Kan sekarang lagi cari operaternya, buat dia stand-by. Karena anytime kapanpun dia mau datang ke studio, dia mau ngorek-ngorek lagu, juga udah bisa. Apa yang udah dilakuin di studio sejauh ini, kok? Masih bikin-bikin lagu dia. Bikin-bikin lagu, terus dia recording lagunya dia sendiri di situ. Dia udah recording, jadi semuanya udah dia lakukan sesuai dengan yang hatinya dia. Jadi membuat keleluasaan hatinya dia lagi untuk tidak terpaku kan. Kalau studio kan 3 jam, abis itu kita out. Kalau ini kan dia bisa menghabiskan banyak video di studio. Mau mengeksplore lagu-lagunya yang dia ciptain bareng sama Vito. Jadi punya wadahnya. Dan seneng lah dia main ke situ kan juga ada tempat yang saya tahu juga. Yang udah kita tahu siapa ruang lingkup di dalamnya. Ini ngasih mentor atau ngasih pendamping buat Onyo? Ngasih mentor untuk di studio itu mungkin? Nggak, operator aja. Operator aja. Saya kepingin biar Onyo jadi sendiri aja. Dia mau apa yang dia mau sesuai. Karena dia udah ngerti banget. Di part ini, part ini, musiknya lebih begini. Musiknya lebih begini. Onyo sudah bisa memilih. Musik yang pas, alunannya awalnya gini aja. Baru yang terakhirnya kita hajar gini ya. Gini, 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 gini. Jadi perlahan dia sudah mengerti yang lagu-lagu yang atau musik-musik yang itu bisa diterima oleh masyarakat. Berarti udah ada lagunya yang direkam di situ ya? Ada lagunya. Siap. Udah di... Udah recording. Oh gitu. Udah recording. Siap. Makasih banyak. Sehat-sehat.